Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan Kaifah haluka Sobahul khair Mada darsunal ana Tayyib darsunal ana Al-Lugotul Arobiyah Ayyuhat talamid Fihada sobah Nata'alam fidarsisani Bilmaudu al-Mihnah Anak-anak pada pagi hari ini Kita akan belajar pelajaran kedua Dengan judul profesi Anak-anak sudah banyak mengenal Profesi dari mulai guru Dokter Polisi Bahkan anak-anak pun memiliki profesi Yaitu sebagai seorang pelajar Atau murid Nah sekarang kita menuju ke Mufrodat atau kosa kata Apa saja dalam bahasa Arab Mengenai profesi Al-awal Yang pertama Tilmidun Anak-anak ikuti Tilmidun Dalam bahasa Arab Yang artinya Murid laki-laki Atau siswa Yang kedua Tilmidatun Tilmidatun Ada gambar yang dimaksud adalah Murid perempuan Atau siswi Yang ketiga Yang ketiga Mudar Mudarisatun 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 Jika Mudarisun guru laki-laki Maka Mudarisatun adalah guru perempuan Yang kelima Yang kelima Tobibun 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 merupakan dokter 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 laki-laki Yang keenam Tobibun 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 Nah ini dokter perempuan Yang ketujuh Syurtiyun Syurtiyun Merupakan polisi laki-laki Delapan Syurtiyatun Syurtiyatun Polisi perempuan Jika di Indonesia Kita menyingkat polisi perempuan Dengan poluan Poluan juga boleh ya Sembilan Bai'on Bai'on Dari gambar yang dimaksud Bai'on merupakan Penjual laki-laki Sepuluh Bai'atun Bai'atun Ini merupakan penjual perempuan Sebelas Falahun Falahun Nah falahun merupakan Petani laki-laki Yang terakhir Falahatun Falahatun Maka petani perempuan Nah Itu tadi Kosa kata Atau mufroda Tentang profesi ya Ini merupakan Profesi Dari mulai laki-laki Dan perempuannya Jadi Sengaja Busailah buat Seperti ini Agar anak-anak Tahu perbedaannya Jika perempuan Pasti belakangnya Menggunakan Takmar Butoh Ini nomor 1 sampai 4 Dan nomor 5 sampai dengan 7 Ada tambahan Tadi tidak Disertai gambar Yang terakhir Yaitu Hua dan Hiya Nah ini Mufroda Sama seperti Lembaran yang sudah Anak-anak ambil Ketika tugas luring Kemarin Busailah sertakan Di lembaran tersebut Jadi Ini merupakan Materi yang Busailah jadikan Di bab 2 Di buku Atau buku paket Itu anak-anak Menemukan beberapa Mufroda lain Selain yang Busailah berikan Tetap Untuk belajar Tapi hanya Untuk tambahan ya Jadi Yang Busailah gunakan Sebagai soal Itu hanya Mufroda yang Busailah berikan saja Jadi yang ada Di buku paket Itu sebagai Tambahan ilmu Anak-anak Ya Ada ibu rumah tangga Ada juga Arsitek Nah itu Juga dipelajari Namun tidak Busailah jadikan Soal Untuk Ulangan Dan lain sebagainya Jadi hanya Materi yang Busailah Pilih dari sini Nah ini Sama dengan Lembaran yang sudah Anak-anak terima Ketika tugas luring Kemarin Begitu ya Sudah jelas Nah Untuk pembahasan selanjutnya Akan kita lanjutkan Minggu depan ya Apa itu Hua Hiya Hal Naam Dan La Untuk materi ini Tidak perlu ditulis Karena anak-anak Sudah mendapatkan Lembaran kemarin Jadi Hanya perlu Disimak saja Oke terima kasih Syukran Kita bertemu lagi Di minggu depan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati